Halo Sobat VVC, masih semangat kan jalani kegiatan hari ini? Selain menjaga semangat, penting juga bagi Sobat VVC untuk menjaga sistem daya tahan tubuh. Sistem daya tahan tubuh dapat dipahami secara sederhana sebagai sistem kerja tubuh untuk melawan penyakit. Salah satu cara yang baik untuk dilakukan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat adalah dengan mengonsumsi buah-buahan tertentu. Nah, kali ini kita akan bertanya kepada Dr. Osnah mengenai buah-buahan dan hubungannya untuk meningkatkan imun dan kekebalan tubuh. Fakta atau mitos nih dok, jeruk sankis bisa menguatkan sistem kekebalan tubuh terhadap virus? Bisa, karena memang vitamin C-nya tinggi, semua orang tahu. Ya, tapi bukan yang tertinggi. Vitamin C bersama dengan vitamin-vitamin lain memang berperan dalam sistem imun kita. Fakta nih Sobat VVC, jadi jeruk sankis ini memiliki kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Vitamin C bisa meningkatkan kerja sistem imun dengan menambah produksi sel darah putih yang berperan penting dalam proses melawan infeksi. Lalu fakta atau mitos nih dok, pepaya mengandung zat penguat sistem kekebalan tubuh? Ya, beda warna pepaya dan jeruk. Merah, satu merah, satu kuning. Pepaya, vitamin A-nya ada beta-karoten. Dan beta-karoten sebenarnya juga merupakan antioksidan dalam bentuk flavonoid, karotenoid. Pepaya sendiri, dia juga mengandung vitamin C. Dan dia juga ada flavonoid lain yang memang bisa membantu secara tidak langsung sistem imun untuk memerangi inflamasi di dalam badan kita. Fakta ya dok, selain melancarkan pencernaan, pepaya ini ternyata juga bagus untuk menguatkan kekebalan tubuh karena kandungan vitamin C dan flavonoidnya. Next, katanya jambu biji mengandung kadar vitamin C yang tinggi. Fakta atau mitos ya dok? Tinggi ya, tapi bukan tertinggi. Ya, kalau ngomong tertinggi, lemon. Bisa dibilang fakta ya Sobat VVC, jadi jambu biji memang tinggi vitamin C, tapi bukan yang tertinggi. Buah lemon adalah buah dengan kandungan vitamin C yang paling tinggi. Selanjutnya, ada kiwi nih dok. Fakta atau mitos sih dok, buah kiwi tinggi antioksidan yang bisa menguatkan sistem imun. Betul, ya. Dan kiwi pun ada warna-warni. Ada kiwi merah, ada kiwi kuning, ada kiwi hijau. Masing-masing punya senyawa antioksidan yang berbeda-beda. Semuanya baik. Karena semuanya punya perannya masing-masing di dalam tubuh. Semuanya sama untuk memerangi inflamasi dengan caranya yang berbeda-beda. Fakta ya Sobat VVC, selain melancarkan pencernaan dan bagus buat mata, kiwi ini juga baik untuk meningkatkan sistem imun loh. Kemudian tentang nanas nih dok. Fakta atau mitos sih, nanas banyak mengandung flavonoid sebagai antioksidan. Ya, ya. Kalau buahnya berwarna, maupun itu, sekalipun dia berwarna putih, seperti jambu biji, dalamnya putih, bukan yang merah, itu tetap ada flavonoidnya. Sama dia buah, dia pasti mengandung flavonoid. Hanya jenisnya apa, itu beda-beda sesuai dengan warnanya. Wah, fakta nih Sobat VVC, kulit nanas memang banyak mengandung flavonoid. Senyawa flavonoid diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Antioksidan dapat menunda inisiasi pembentukan radikal bebas, sehingga tidak dapat menginduksi suatu penyakit dan menjaga kekebalan tubuh. Selanjutnya, fakta atau mitos ya dok, pisang merupakan superfood yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Mitos. Superfood? Bukan, bukan pisang. Terus apa superfood? Sebenarnya tidak ada. Satupun buah yang merupakan the best-nya, tidak ada. Tapi pisang bisa membantu sistem imun? Ya, dia punya macam-macam di dalamnya. Ya, dia ada asam folatnya, vitamin C-nya dia juga ada, bahkan dia punya kalsium. Ya, itu semua akan membantu sistem di dalam tubuh kita. Proses metabolisme kita, proses semua hormonal, enzimatik di dalam tubuh kita. Dan ujungnya juga akan membantu salah satu sistem tubuh kita, yaitu sistem imun. Mitos ya, Sobat Vivi sih. Jadi, pisang itu bukan superfood. Tapi, pisang memang bisa menguatkan sistem imun. Kalau begitu dok, saran konsumsi buah terbaik untuk kesehatan dong? Nah, kalau kita ngomongin buah, yaitu jumlah jenis warna. Ya, jumlah sudah memang harus pas, tidak bisa kurang, juga tidak bisa terlalu banyak. Kalau buah dikonsumsi terlalu banyak, ujung-ujungnya bisa meningkatkan asam urat. Bisa juga nanti menyebabkan batu ginjal yang berupa batu uran. Seperti itu. Terus, buah itu harus dimakan warna-warni. Karena setiap warna punya keunggulannya masing-masing. Jadi, tidak ada satupun buah yang the best. Jadi, cukup makan buah itu dan mengabaikan yang lain. Tidak ada. Nah, kalau bisa kita dalam sehari coba mengkonsumsi buah setidaknya dua warna. Kalau bisa sampai tiga, itu lebih baik. Atau mau sampai lima, boleh. Tapi, minimalnya adalah dua warna. Dan itu dimakan langsung. Untuk buah yang kulitnya bisa dimakan, itu dimakan. Seperti apel, jerm, sorry. Apel, pir, seperti itu. Itu dimakan, ya, kulitnya. Bagaimana masalah pesticida? Ya, silakan direndam dengan air hangat. Jangan terlalu panas, ya. Kalau terlalu panas, nanti jadi nggak enak buahnya. Hangat aja, selama 15 menit. Terus, cara makan buah yang baik, dimakan gitu aja. Buah potong, ya. Kalau kulitnya mesti dikupas, ya kita kupas. Kalau kulitnya bisa dimakan langsung, setelah dibersihkan, ya kita langsung makan. Jangan juice. Ya, jangan di juice. Karena bagian padatnya, itu nanti ada mineral, vitamin, mineral terutama, dan jat antioksidan sebenarnya terikat di bagian padatnya. Dan itu harus kita ikut makan. Dan bagian padatnya sendiri merupakan serat, yang sebenarnya merupakan makanan buat probiotik atau bakteri baik di dalam usus besar kita, yang nanti juga akan berfungsi untuk menjaga sistem imun kita. Ya, jadi memakan buahmu langsung. Jadi, perhatikan jumlahnya. Konsumsi buah tetap secukupnya. Jenis warnanya harus berwarna. Dua warna harus dikunyah. Jangan di juice. Karena bagian padatnya ada zat mineral, vitamin, dan serat. Demikian penjelasan mengenai buah dalam menjaga sistem imun. Bersama dengan saya, Dr. Rosna Pinontoan, MGJ SPGK. Terima kasih. Terima kasih.